Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Hai para pelajar SMA di seluruh Indonesia, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Wilson Ananda Putra, saya berasal dari Provinsi Lampung. Telah menjadi amanat pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, bahwa pemerintah wajib menyediakan pendidikan untuk mencedaskan kehidupan bangsa. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting ditanamkan kepada setiap peserta didik. Mengapa? Karena dengan pendidikan, peserta didik dapat mengembangkan potensi yang ada dalam diri mereka. Bila kita berbicara tentang pendidikan nasional, pemerintah telah mengupayakan berbagai hal untuk memperbaiki mutub pendidikan di Indonesia. Hal tersebut dapat kita lihat dari berbagai kebijakan-kebijakan, program, dan usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah di dalam memperbaiki, mengevaluasi, dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Proses pembelajaran adalah salah satu faktor yang paling utama dalam dunia pendidikan di sekolah. Penentuan keberhasilan proses belajar mengajar melibatkan beberapa faktor atau komponen yang mendukung. Keberhasilan dapat diukur melalui prestasi belajar siswa. Salah satu faktor yang berpengaruh adalah lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah memiliki pengaruh dalam meningkatkan kesemangatan belajar siswa. Dan bahkan lingkungan sekolah juga dapat menurunkan daya konsentrasi peserta didik. Lingkungan sekolah yang ideal akan sangat berdampak positif bagi kesemangatan para peserta didik. Kenapa? Karena di situ peserta didik akan merasa nyaman dengan lingkungan sekolahnya. Sehingga materi yang disampaikan oleh para dewan guru dapat diterima dengan baik oleh para peserta didik. Melalui kesempatan ini, terdapat dua poin utama yang akan menjadi pokok bahasan. Yang pertama, bagaimanakah kriteria lingkungan sekolah yang ideal bagi siswa? Dan yang kedua, adakah hubungan lingkungan sekolah yang ideal terhadap prestasi belajar siswa? Yang pertama, bagaimana kriteria lingkungan sekolah yang ideal bagi siswa? Secara umum, standar lingkungan sekolah yang ideal bagi siswa, yang pertama, memiliki lingkungan sekolah yang bersih, indah, tertib, rindang, dan memiliki penghijauan yang memadai. Yang kedua, memiliki tempat pembuangan dan pengelolaan sampah yang memadai serta representatif. Dan yang ketiga, memiliki air bersih yang mencukupi kebutuhan warga sekolah dan sesuai dengan standar kesehatan. Sedangkan, menurut salah seorang pakar ahli pendidikan, Bapak Prof. Arief Rahman menyebutkan bahwa ada 10 kriteria lingkungan sekolah yang ideal bagi siswa. Di antaranya, yang pertama, kepemimpinan sekolah yang profesional. Yang kedua, warga sekolah dapat memahami dan melaksanakan visi dan misi lingkungan sekolah. Yang kedua, suasana pelajaran atau suasana belajar yang menyenangkan bagi siswa. Dan yang ketiga, kegiatan yang saling mendukung. Kita tahu bahwasannya setiap peserta didik memiliki karakteristik yang berbeda. Ada peserta didik yang lebih condong ke bidang akademik, dan ada peserta didik yang lebih condong ke non-akademik. Semua peserta didik memiliki kesempatan yang sama di dalam mengembangkan bakat dan minat yang mereka miliki. Oleh karena itu, saya menyimpulkan bahwasannya lingkungan sekolah yang ideal bagi siswa adalah lingkungan sekolah yang dapat menjadi tempat dan wadah bagi para siswa dalam mengembangkan bakat dan minat yang mereka miliki. Yang kedua, hubungan antara lingkungan sekolah yang ideal bagi siswa terhadap prestasi belajar siswa. Lingkungan sekolah yang ideal memiliki hubungan yang erat terhadap prestasi belajar siswa. Karena menurut saya ada dua faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa. Yang pertama, faktor intern. Faktor intern merupakan faktor yang berasal dari diri siswa, yaitu faktor fisiologis dan faktor fisikologis. Dan yang kedua, faktor ekstern. Faktor ekstern ini merupakan faktor yang berasal dari luar diri siswa. Antara lain, kondisi keluarga, pengaruh lingkungan, dan kondisi lingkungan sekolah. Jadi, dapat disimpulkan bahwasannya lingkungan sekolah yang ideal memiliki pengaruh yang erat terhadap prestasi belajar siswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. SMA, maju bersama, hebat semua! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.